Halo cerahkan, berjumpa lagi dengan kami dari Alltutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan Memberikan tutorial bagaimana cara Mengatasi lupa pola Atau lupa pin atau lupa password Pada Samsung A10s Nah bagaimana cara mengatasinya Kita cukup melakukan hard reset Atau melakukan setel Ulang ke setel pabrik Tetapi melalui Android Recovery Nah bagaimana langkah pertama Kita harus mematikan HPnya terlebih dahulu Disini saya langsung menekan Tombol power lalu pilih daya mati Tapi dia meminta pola Karena polanya kita lupa Jadi kita butuh bantuan Ini SIM card SIM card yang sudah di pin Bagaimana cara membuat Pin pada SIM card Nanti link tutorialnya Ada di deskripsi video Langsung saja SIM cardnya kita Masukkan seperti ini Kita masukkan Ini sambil saya tekan-tekan Karena HPnya mudah slip ya Oke kartu SIM sudah masuk Disini sudah ada tanda Masukkan pin kartu SIM Langsung kita tekan power Lalu kita pilih daya mati Kita tekan daya mati Nah disini Sudah berhasil kita matikan Saya keluarkan terlebih dahulu Sim cardnya yang barusan kita masukkan Karena sudah tidak berguna Kita cukup untuk awal mematikan tadi aja Saya balikan SIM traynya ke tempatnya ya Saya masukkan Nah lalu langkah selanjutnya Yaitu kita menekan tombol power Kita lakukan kombinasi tombol Yaitu kita tekan tombol power Yang ada di sebelah kanan HP Dan tekan juga tombol volume plus Atau volume atas Ini kedua tombol ini Ditekan dan ditahan secara bersamaan Langsung kita tekan dan tahan secara bersamaan Kita tekan dan tahan Sampai dia masuk ke menu recovery Seperti ini menu recovery Android recovery Lalu langkah selanjutnya Kita pilih tulisan Wipe data slash factory reset Yang ada di tengah-tengah Kita gunakan tombol volume bawah Untuk memilih Nah disini Kita sudah memilih Web data slash factory reset Di bawah ini Ada peringatan Jika Anda melakukan reset Mungkin Anda membutuhkan Mungkin Anda butuh Memasukkan akun yang Disinkronkan pada HP ini Kita tekan power Lalu kita pilih ini Factory data reset Lalu kita tekan tombol power lagi Data web complete Kita langsung Tekan tombol power Karena sudah memilih Memilih reboot system now Kita tunggu dia proses Restartnya Ini proses restartnya cukup Lama tapi Tidak selama Kita Restart Biasa Ini kita tunggu saja Masih ada tulisan Samsung Seperti itu Nah apabila kita Melakukan hard reset Itu Resikonya Yaitu Data yang ada Dalam internal memory Ikut hilang Atau ikut terhapus Ya namanya saja Setelah pabrik Jadi Pasti nanti HPnya seperti Baru lagi Kosong Masih belum Ada apa-apanya Kita tunggu saja Dia masih Pada tulisan Samsung Saat eksekusi Agan-akan Harus sabar ya Tidak usah terburu-buru Jadi apabila Restartnya ini cukup lama Ya ditunggu saja Oke kita tunggu Dia sudah berubah Ke Memulai Android Kita tunggu saja Memulai Android Ini juga Memakan waktu Mungkin 30 detik Sampai 1 menit Memulai Android Sudah selesai Ini sepertinya ya Kita tunggu Dia masuk ke Nah seperti ini Tampilan welcome screen Tampilan selamat datang Ada tulisan Ayo Karena bahasa Sudah bahasa Indonesia Langsung kita tekan saja Anak panah Ke kanan Yang berwarna Biru itu Sebentar Saya perjelas Videonya ya Langsung kita tekan Anak panah Ke kanan Lihat beberapa info Kita jentang semua Kita tekan Berikutnya Kita tekan Berikutnya Kita tunggu Dia masih Loading Nah ini Kita tunggu Sampai terhubung Nah sudah terhubung Tombol berikutnya Bisa ditekan Langsung kita tekan Memeriksa update Kita tunggu Memeriksa update Ini juga cukup lama Mungkin 1-3 menit Tergantung HP nya ini Kita tunggu Saya sudah Percepat Videonya Kita tunggu Masih memeriksa update Kita tunggu Sampai Selesai Memeriksa info Nah pada Konfirmasi pola ini Kita tekan Gunakan Akun google Saya Memeriksa info Lagi Nah Sudah Masuk ke Verifikasi Akun google Anda Jika akun google Masih ingat Ya tinggal Dimasukkan Aja Jadi Tinggal Next Sampai Masuk menu Tapi karena ini HP user Kita tidak tahu Akun google Yang dipakai Kita Akan Melakukan Bypass FRP Atau Bypass Akun google Nah bagaimana Cara bypass FRP nya Akan saya Jelaskan Pada video Tutorial Selanjutnya